Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Al-Ghazali pencari ketenangan jiwa sejati Pada masa pemerintahan Bani Saljuk Universitas Baghdad dan Universitas Nesabur merupakan perguruan tinggi terkemuka Dari kedua perguruan tinggi ini tercetak lulusan yang berintelektual tinggi Tak heran kedua universitas ini merupakan dambaan setiap orang untuk menimba ilmu di dalamnya Semasa Abu Ma'ali, Imam Al-Haramain menjabat rektor dan guru besar Universitas Nesabur Ratusan ribu mahasiswa giat menghadiri kuliah-kuliahnya Para mahasiswa itu mencatat dan menghapal yang diajarkan Abu Ma'ali dan Imam Al-Haramain Di antara ratusan ribu mahasiswa tersebut muncul tiga mahasiswa yang betul-betul cemerlang dan memiliki kemampuan yang luar biasa Mereka adalah Muhammad Al-Ghazali, Qiyah Sari dan Ahmad bin Muhammad Al-Khawawi Bahkan Imam Al-Haramain pernah menjeliki ketiganya dengan sebutan Al-Ghazali adalah samudera yang bergelombang Qiyah Sari singa pemburu dan Al-Khawawi api yang membakar Ucapan Imam Al-Haramain tentang ketiga orang itu menjadi buah bibir di hampir setiap mahasiswa Dari ketiga orang itu, Al-Ghazali lah yang lebih menonjol Ialah yang menjadi bintang dan buah hati sipitas akademika Universitas Nasabur Sepeninggal Imam Al-Haramain, tidak ada yang sejajar di negeri itu Al-Ghazali memutuskan untuk pergi mengunjungi wazir saljuk yang arif Kawajih Nizamulmu Yang senantiasa dikelilingi oleh cendekiawan-cendekiawan dan orang yang beribawa Di sini Al-Ghazali mendapatkan sambutan dan penghargaan yang serupa Dalam acara-acara diskusi, ia senantiasa mengungguli lawan-lawannya Dengan mengandalkan kemampuan intelektual dan kepandainya dalam memecahkan berbagai masalah Akhirnya pada 484 Hijriah dengan penuh keagungan dan sambutan yang hangat Al-Ghazali dianggap menjadi rektor Universitas Bagdad Berarti Al-Ghazali telah memegang suatu jabatan akademis dan rohani yang paling tinggi di zamannya Meski kini Al-Ghazali sudah menduduki kedudukan yang terhormat Guncangan jiwa yang ia rasakan sebelumnya bertambah terasa menekan Kedudukan dan seluruh keagungan yang didapatnya itu justru menyulut tekanan perasaannya Selama masa studi, Al-Ghazali selalu mencari sesuatu untuk dirinya Keyakinan ketenangan dan tumaninah anafs Popularitas dan kebesaran yang dirahnya tidak dapat mengobati luka batinnya itu Dalam posisi dunianya yang paling tinggi itu dirasa mengotori dirinya Dalam mencapai hakikat kebenaran yang sejati sekaligus mengobati lukanya itu Ia menyadari dengan argumentasi dan diskusi-diskusi Dahga ruhnya kian menjekik, tidak akan terpuasi Ia tahu dengan belajar dan mengajar, resit dan diskusi tidak akan memadai Perlu sekali melakukan sair dan suluk Perjalanan mencari dan mengenal rububiah Allah dan ubudiah hamba Berusaha membersihkan ruh dari sifat-sifat tercelak Dan menghiasi dengan sifat-sifat terpuji dan takwa kepada Allah SWT Al-Ghazali berkata kepada dirinya Bahwa arak apabila namanya saja tidak akan mengakibatkan mabuk Roti apabila hanya namanya tidak akan memberi rasa kenyang Dan obat apabila hanya nama tidak akan memberi kesembuhan Begitu pula diskusi tentang hakikat, kebenaran dan kebahagiaan Juga tidak akan memberikan ketenangan, keyakinan dan tumaninah anafs Menurutnya untuk mencapai hakikat harus suci dan ikhlas Dan ini tidak bisa dicapai dengan cinta dunia, ketenaran dan pangkat Goncangan itu terus bergejolak dalam diri Al-Ghazali Selama 6 bulan penyakit itu dideritanya bagaikan tumor yang ganas Hingga sampai mengganggu tidur dan makannya Mulut Al-Ghazali tidak mau lagi berbicara dan berdiskusi Akhirnya ia menderita sakit mah Para dokter mengatakan Al-Ghazali mengalami gangguan jiwa Al-Ghazali memohon kepada Allah SWT membantunya melepaskan diri dari derita itu Hingga sampai suatu saat ia merasa bahwa segala kebasaran dan keagungannya Menjadi sangat tidak berarti apa-apa dihadapan Allah SWT Dengan alasan pergi ke Mekah, Al-Ghazali meninggalkan kota Bagdad Setibanya di suatu tempat dan orang yang mengantarnya sudah kembali lagi Al-Ghazali mengubah haluannya ke arah Syam dan Baitul Maqdis Ditanggalkan jubah kebasarannya agar tidak dikenal dan diganggu orang dalam menelusuri perjalanannya Lama sekali ia menyelami samudera siar dan suluh Hingga tercapailah apa yang diidam-idamkannya Al-Yakin dan Tumanina An-Nafs Keyakinan dan ketenangan jiwa Sepuluh tahun ia tenggelam dalam terakur, khaluat dan nuryabah Dalam ibadahnya kepada Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh